Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 2 Tuhan berencana untuk mengambil Elia. Ketika waktunya telah tiba, Tuhan mengangkat Elia ke surga dalam angin puyuh. Elia sedang dalam perjalanan dari Gilgal bersama Elisa. Elia berkata kepada Elisa, Tinggallah di sini karena Tuhan telah memerintahkan aku pergi ke battle. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi engkau yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, kedua orang itu pergi ke battle. Kelompok nabi yang ada di battle menghampiri Elisa dan berkata kepadanya, Tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diambil Tuhan hari ini? Elisa menjawab, Ya, aku sudah tahu. Tetapi, janganlah berbicara tentang hal itu. Kemudian Elia berkata kepada Elisa, Hai Elisa, tinggallah di sini karena Tuhan telah menyuruh aku pergi ke Yeriho. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi engkau yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, kedua orang itu berangkat ke Yeriho. Kelompok nabi di Yeriho datang menjumpai Elisa, lalu berkata kepadanya, Tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diambil Tuhan hari ini? Jawab Elisa, Ya, aku tahu. Jangan bicarakan hal itu. Elia berkata kepada Elisa, Tinggallah di sini karena Tuhan telah memerintahkan aku ke sungai Yordan. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi engkau yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, kedua orang itu melanjutkan perjalanannya. Lima puluh orang dari kelompok nabi itu mengikuti dari Jawa, sambil mengamati Elia dan Elisa yang berdiri di tepi sungai Yordan. Elia membuka pakaiannya, menggulungnya, kemudian dia memukul permukaan air sungai dengan pakaian itu. Air terbelah ke kanan dan ke kiri. Kemudian, kedua orang itu berjalan di atas tanah yang kering. Setelah mereka tiba di seberang sungai itu, Elia bertanya kepada Elisa, Katakanlah sekarang apa yang masih dapat ku lakukan bagimu sebelum aku berpisah dengan engkau, karena Allah akan memanggil aku. Jawab Elisa, Berikanlah kepada aku dua kali lipat dari rohmu, Engkau meminta sesuatu yang sangat sulit, kata Elia kepada Elisa. Namun, apabila engkau dapat melihat aku terangkat, terkabulah permintaanmu. Tetapi, jika tidak demikian halnya, maka itu tidak terjadi. Allah mengangkat Elia ke surga. Sementara Elia dan Elisa berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba muncul sebuah kereta perang berapi dengan kuda berapi dan memisahkan kedua orang itu. Elia terangkat ke surga dalam angin puyuh. Selama Elisa menyaksikan kejadian itu, dia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta perang Israel serta pasukan berkudanya. Elisa tidak pernah melihat Elia lagi. Elisa mengoyakkan pakaiannya karena sedih. Mantel Elia jatuh ke tanah, lalu Elisa mengambilnya. Kemudian, dia berjalan kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu dan bertanya, Dimanakah Tuhan Allah Elia? Setelah Elisa memukul air itu, air itu terbelah ke kiri dan ke kanan. Kemudian, Elisa menyeberanginya. Ketika kelompok nabi dari Yeriho melihat Elisa dari jauh, berkatalah mereka, Roh Elia sudah ada dalam diri Elisa. Kemudian, mereka bersama-sama mendekati Elisa dan membungkukkan diri sampai ke tanah di hadapannya. Mereka berkata, Lihatlah, ada lima puluh orang laki-laki yang baik di antara para hambamu ini. Biarkan mereka pergi mencari Tuhanmu. Barangkali Elia diangkat roh Tuhan dan diturunkan di atas salah satu gunung atau lembah. Elisa menjawab, Tidak, jangan suruh orang mencari Elia. Namun, para nabi itu tetap mendesak Elisa. Sehingga akhirnya dia merasa malu. Elisa mengatakan, Suruhlah mereka mencari Elia. Kemudian dikirimlah lima puluh orang mencari Elia. Mereka mencarinya selama tiga hari, tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka kembali ke Yeriho. Elisa masih ada di sana. Lalu berbicara kepadanya. Elisa berkata kepada mereka, Aku sudah mengatakan kepadamu, jangan pergi. Elisa membuat air jernih. Penduduk kota Yeriho berkata kepada Elisa, Tuhan, cobalah lihat, letak kota ini cukup baik. Hanya airnya buruk dan tanahnya tidak dapat menghasilkan apa-apa. Elisa mengatakan, Bawalah kepadaku sebuah mangkuk yang baru dan isilah garam ke dalamnya. Mereka membawa mangkuk kepada Elisa. Kemudian Elisa pergi ke sumber air dan membuang garam itu ke dalamnya sambil mengatakan, Inilah perkataan Tuhan. Aku akan membuat air ini murni. Mulai saat ini, air itu tidak lagi menyebabkan kematian. Tanah ini akan subur. Dan sampai hari ini, air itu tetap jernih sesuai dengan ucapan Elisa. Beberapa anak mengejek Elisa. Dari kota itu, Elisa pergi ke Betel. Ketika ia sedang berjalan mendaki bukit ke kota itu, keluarlah beberapa pemuda dan mengejek dia. Mereka berkata, Naiklah orang botak, naiklah orang botak. Elisa menoleh ke belakang dan melihat mereka. Lalu dia mengutuk anak-anak muda itu dalam nama Tuhan. Kemudian, datanglah dua ekor beruang dari hutan dan menerkam ke empat puluh dua pemuda itu. Elisa melanjutkan perjalanannya dari Betel ke Gunung Karmel dan dari situ ia kembali ke Samaria. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.